Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nanda sekalian Alhamdulillah Wasyukurillah Salatan wassalamun ala rasulillah Amabat Pada pertemuan kita kali ini Adalah pertemuan pertama Pada mata pelajaran pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan Dan insyaallah Pada pertemuan Pertama ini Tentunya Karena situasi dan kondisi Kita masih berada di tengah Pandemi Virus corona 19 yang mewabas seluruh dunia Maka pembelajaran kita Dilaksanakan secara daring Atau dalam jaringan atau sering kita dengar Istilah online Tapi Hal itu tidak Menyurutkan semangat kita untuk Terus belajar Belajar dan belajar Nah Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Ya Yang pertama adalah Memahami variasi dan kombinasi gerakan spesifik Dalam berbagai permainan bola besar Secara sederhana Dan atau tradisional Yang kedua Adalah mempraktikan variasi dan kombinasi gerakan spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana Dan atau tradisional Nah Dengan hal ini Intinya adalah kita akan belajar tentang permainan sepak bola Atau bola besar Nah Tujuan pembelajaran kita pertama adalah menjelaskan Variasi, kombinasi Ya apa itu variasi, apa itu kombinasi Keterampilan dan permainan sepak bola Yang kedua adalah mempraktikan cara mengoper Dan menembak bola ke gawang Yang ketiga adalah bermain Memanfaatkan ruang kosong dengan cara mengoper dan menghentikan bola Yang keempat adalah Mempraktikan sepak bola sentuh pemain Jadi nanti ada permainan Ya Semoga virus ini segera berlalu Dan bisa kita praktikan ini Yang kelima adalah mempraktikan permainan sepak bola Bowling Ya nanti kita lihat Seperti apa permainannya ini Ya Apakah Anda bercita-cita jadi pemain sepak bola Ya tentu ada yang bercita-cita Apalagi kalau sudah jadi hobi Apa yang harus kalian lakukan Pertama adalah Kondisi harus sehat Karena menjadi seorang pemain sepak bola itu Menggunakan Apa Aktivitas yang cukup berat Yang kedua adalah Kalian harus rajin berlatih Ya Harus rajin berlatih Ya Yang ketiga adalah Masuk klub sepak bola Nah mungkin di daerah kita Tidak ada klub sepak bola Tetapi biasanya Selalu ada kegiatan sepak bola Di waktu sore hari Maka rajin-rajinlah berlatih Akan tetapi Harus mengingat Tugas dan tanggung jawab kita Bagaimana mengatur Waktu dengan baik Waktu belajar Waktu membantu orang tua Dan waktu bermain Ya oke Nah Bagaimana Bagi yang tidak berkeinginan Saya sih tidak Mau jadi pemain sepak bola Ya Buat apa Belajar Sepak bola Nah Bagi yang tidak berkeinginan Maka aktivitas pembelajaran ini Dapatkan menjadikan Sebagai sarana Untuk mencapai Derajat kebugaran Apa itu Derajat kebugaran Ya kita lihat Kebugaran Karajas Mani adalah Kesanggupan dan kemampuan tubuh Melakukan penyesuaian Adaptasi terhadap Pembebasan fisik Yang diberikan Kepadanya Dari kerja yang dilakukan Sehari-hari Tanpa menimbulkan Kelelahan yang berlebihan Maksudnya ini adalah Ketika kita bermain Sepak bola Bisa memberikan Derajat kebugaran Artinya meningkat Kemampuan tubuh kita Untuk melakukan Berbagai aktivitas Ya apakah itu Berlari Ya Mendaki Menurun Ya Yang bisa kita gunakan Untuk Bekerja dalam kehidupan Sehari-hari Tanpa merasa Terlalu capek Ketika bekerja Ya Makanya ada orang itu Yang bekerja Sebentar saja Bekerjanya Tetapi Ternyata Langsung merasa Capek sekali Nah itu berarti Derajat kebugarannya itu Menurun Atau rendah Baikkan anda sekalian Kita lihat Aktivitas Pembelajaran Gerak spesifik Permainan sepak bola Ya Nah Ini catatan penting Bahwa permainan sepak bola Adalah permainan tim Nah Sehingga Keterampilan individu Akan bermanfaat Jika Digunakan Untuk Kepentingan tim Maksudnya ini Ada orang yang memiliki Kemampuan atau Keterampilan Sepak bola yang Hebat Akan tetapi Ketika dia hanya Menggunakan Keterampilannya Untuk dirinya sendiri Maka Itu tidak akan Bermanfaat besar Bagi tim Tetapi Ketika dia mampu Bekerjasama dengan tim Maka Keterampilannya Skillnya itu Akan sangat Berperan Dalam Kepentingan tim Itu Ya Orang bugis Sering mengatakan Apa Ema gore Ya Majak kuma gore Mangu amani Ya Sehingga tidak akan Mempercayai Temannya sendiri Yang ketiga adalah Kemampuan Seseorang Tidak akan Berarti Jika Tidak ada Kerjasama Nah ini juga Masih Sekaitan dengan Hal yang tadi Tidak ada gunanya Skill kita Keterampilan kita Ketika kita Tidak mampu Bekerjasama Ingat Sepak bola Adalah Salah satu Olahraga Yang mengajarkan Kita untuk Senantiasa Bekerjasama Nah Apa tujuan Daripada Permainan sepak bola Adalah Memasukkan bola Sebanyak-banyaknya Ke gawang lawan Ya Jadi Jangan Cuma sampai disini Memasukkan bola Sebanyak-banyaknya Jangan sampai Memasukkan bola Ke gawang sendiri Nah itu Bisa bahaya Oke Kemudian yang kelima Adalah Gerak spesifik Permainan sepak bola Bila diartikan Sebagai teknik dasar Sepak bola Nah Apa itu Teknik dasar Gerak spesifik Permainan sepak bola Di antaranya adalah Menendang Jadi nanti kita akan belajar Menendang Menendang dengan Seperti apa Ya Mengontrol bola Menggunakan Berbagai anggota badan Kecuali Pakai tangan Ya Kalau pakai tangan Ya urusannya keeper Ya Kalau pemain Tidak boleh pakai Tangan Tetapi boleh menggunakan Anggota badan yang lain Kemudian menggirim bola Apa itu menggirim bola Dan syuting Kesasaran Ya Itulah Yang akan kita capai Pada pertemuan ini Nah Sekarang Menendang Ya Saya akan putarkan video Menendang Ya Ini diperhatikan Ya Itu namanya Menendang Ya Saya kira semuanya Sudah sering melakukannya Cuma Saya ingin Ananda Silahkan cari di google Nanti Ananda cari Bola Karena Mungkin Bolanya Untuk Di rumah Tidak ada Bisa Menggunakan Kantong-kantong Plastik Ya Kantong-kantong Plastik Kita bikin Seperti Biasanya Kita main-main Sampai Bolanya Agak besar Ya Kalau bisa Kalau bisa Seperti Bola Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ini sumbernya saya ambil dari sini ya bisa kalian nonton di sini Oh ya yang kedua adalah mengontrol bola ya Bagaimana mengontrol bola itu Coba perhatikan ini terbaik lagi di channel teleputi hari ini kita mau ngapain kita bakal belajar teknik dasar untuk mengontrol bola ada banyak berbagai cara dalam kontrol bola bisa menggunakan dada kaki dan paha Oke kalau kalian penasaran langsung aja lihat videonya Oke let's go teknik pertama yang bisa kalian coba adalah teknik kontrol bawah lakukan kontrol bawah dengan menggunakan variasi bagian dalam kaki bagian luar kaki dan tunggung kaki seperti ini satu setiap Teknik kedua yang bisa kalian coba yaitu teknik kontrol paha Pertama-tama, tempatkan tubuh di bawah datangnya bola dalam kondisi seimbang Angkat salah satu kaki yang akan digunakan Kemudian tepuk lutut hingga bidang datar paha berada tepat di bawah lambungan bola Dengan sedikit sentuhan, bola dihentikan dengan paha Terima kasih telah menonton Kontrol dada Dada dibuka lebar dan kedua tangan melebar Tahan bola tepat di dada dengan sedikit sentuhan atau tarikan ke belakang Agar lebih mudah, lakukan bersama teman anda dengan melempar bola ke arah dada Jika kalian sudah cukup mahir, coba hentikan bola dengan dada dari pasing jauh Oke, jadi untuk bagian dada ini tentu bagi kaum wanitanya tidak usah mempraktekan ini Ini khusus untuk laki-laki Oke, anda sekalian Mungkin materi kita cukup hari ini Saya ingatkan tugas pertama adalah buat video teknik menendang Bisa salah satunya saja Apakah menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau menggunakan punggung kaki Atau ada yang mau mengirim semuanya, boleh Nanti dipilih mana video yang terbaik Itulah yang akan saya nilai Yang kedua adalah video teknik mengontrol bola Ya, tadi ada menggunakan kaki bagian bawah Kemudian ada yang paha, kemudian ada yang dada Khusus untuk laki-laki Jadi, inilah pertemuan kita hari ini Ya, jadi untuk bolanya Nah, anda sekalian untuk bola silahkan berkreasi Cari bahan-bahan yang Bahan bekas Yang misalnya kantor plastik Ya, yang kita bikin benar-benar seperti bola Kemudian bisa mempraktekan Atau mungkin Kita juga bisa menggunakan Balon Ya, kalau memang tidak ada Ya, kita menyelesaikanlah Nanti hasilnya Tolong dikirim ke WA pribadi saya Ya, tetap semangat belajar di rumah Ya, jangan Cemberut Ya, insya Allah semoga Corona cepat berlalu Kita bisa Praktek langsung bersama-sama di sekolah Cukup sekian dari saya Terima kasih atas segala perhatian Salam hormat Saya Firman Syah SPDI Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian